Komisi Pembenasan Korupsi atau KPK menegaskan Gubernur Papua Lukas NMB harus datang ke KPK dalam pemeriksaan yang telah dijatuhkan hari ini. Namun, Kuasa Hukum Gubernur Papua menyatakan kliennya tidak akan datang memilih panggilan kedua KPK tersebut. Kuasa Hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarim, menyatakan Lukas saat ini dalam kondisi sakit dan memerlukan perawatan secepatnya di Singapura. Ia meminta agar KPK dapat memberikan kesempatan untuk kliennya menjalani pengobatan di sana. Gubernur Papua Lukas NMB sudah dipanggil KPK pada 12 September lalu, namun mangkir dalam pemeriksaan perdananya saat penyidik sudah melakukan penjemputan ke Papua. Lembaga Anti Korupsi lantas memberikan surat panggilan kedua kepada Lukas untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini, Senin 26 September 2022. Benar, besok beliau tidak akan hadir, masih dalam keadaan sakit. Beliau jalan 5 meter, sudah sesak nafas, setengah mati dia berjalan sepanjang 5 meter. Kakinya bengkak, tekanan darah juga tinggi. Saya mohon pengertian dari Jakarta terhadap Lukas NMB, termasuk Bapak Presiden. Persoalan ini sangat serius di bumi cenderwasi yang kami cintai. Sehingga Jakarta harus memperhatikan kondisi Bapak Lukas NMB ini dengan baik. Saya segera mungkin mengambil keputusan di rawat di rumah sakit di Singapura. Beliau, Pak Lukas itu sudah lebih dari 8 tahun berobat di rumah sakit Elizabeth Singapura. Sehingga beliau lebih percaya di sana rekaman kesakitannya, itu sakitnya sudah dilengkapi di Singapura. Kalau kita mulai yang baru di sini, dan itu hak asasi pilihannya dia, dari hak inuraninya. Dia mau ke pilihan di rumah sakit mana, itu kan hak asasi orang. Juru bicara bidang penindakan KPK Alif Fikri menyatakan sebaiknya Lukas hadir untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan keinginan untuk berobat ke luar negeri. KPK memahami kesehatan Lukas penting karena berobat juga merupakan hak dasar manusia. Namun, status hukum Lukas saat ini merupakan tersangka kasus dugaan korupsi yang sudah dicegah. Sehingga izin berobat ke luar negeri harus mendapatkan restu dari penegak hukum. Karena kami paham bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar dari manusia. Oleh karena itu, seharusnya permohonan dimaksud juga disertai dengan dokumen resmi kesehatan dari tersangka. Yang kemudian akan kami lakukan analisis terhadap alasan ketidakhadiran dari tersangka dimaksud. Ada pun permohonan untuk berobat ke Singapura, tentu kami juga telah memiliki tim medis khusus terkait dengan pemeriksaan para saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK. Oleh karena itu, kami pertimbangkan permohonan dimaksud setelah nanti dilakukan pemeriksaan oleh tim medis KPK di Jakarta. Selamat menikmati.